DPRD DKI Jakarta menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 dalam rapat pimpinan gabungan antara DPRD dengan eksekutif Senin 5 Agustus 2024. Sebelum disetujui, DPRD DKI Jakarta melalui komisi telah memberikan sejumlah rekomendasi yang telah dibacakan dalam rapat badan anggaran oleh pimpinan komisi. Di antaranya, Ketua Komisi A, Mujiono, merekomendasikan Pemprov DKI lebih cermat dan berkualitas dalam melakukan perencanaan anggaran perbaikan kinerja penyerapan anggaran dan mengawal siklus APBD selalu tepat waktu. Ketua Komisi A, Mujiono, merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta memberikan agar melaksanakan pertama komisi A, Mujiono, merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil dari setiap rupiah yang telah dibunuhkan. Dan kemudian diharapkan dapat menekan kinerja penyelusiasi yang telah dibacakan dan juga program yang tidak beradualasi kepada hasil. Lalu Sekretaris Komisi B, WOD, Herlina, merekomendasikan Dinas Perhubungan DKI membuat terobosan untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Dinas Perhubungan, Komisi B merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan untuk melanjutkan revisi berda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi untuk memperbaiki manajemen transportasi sesuai dengan kebutuhan lalu lintas terkini di wilayah Jakarta, Berjur. Dilanjutkan, Wakil Ketua Komisi C, Rashidi, merekomendasikan Badan Pendapatan Daerah DKI memaksimalkan penagihan denda pajak untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Prestasi kerja bapanda tersebut diharapkan terus meningkat setiap tahunnya melalui berbagai kebijakan, fiskal, serta menggali potensi dan menetapkan target pajak daerah yang realistis dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Sementara Ketua Komisi D, Ida Mahmuda, merekomendasikan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menambah luasan ruang terbuka hijau yang kini baru mencapai 5,2 persen sebagai upaya penanganan polusi udara. Komisi D mendorong adanya aksel kelasi penambahan rasio RPA hingga mencapai 30 persen dari total luas Jakarta yang mengacu pada undang-undang nomor 26 tahun 2017 tentang penataan ruang. Terakhir, Wakil Ketua Komisi E, Elva Fahri Kolbina, merekomendasikan Dinas Pendidikan DKI mengangkat 4.000 guru berstatus hodoral menjadi pegawai dengan kontrak kerja individu. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Ede Marsudi mengatakan, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah menyelesaikan pembahasan RAPERDA tentang P2 APB DKI Jakarta tahun anggaran 2023 dan akan segera disahkan menjadi PERDA dalam rapat paripurna yang akan dikelar 6 Agustus 2024. Saudara-saudara sekalian yang saya merupati, perlu kami sampaikan bahwa mekanisme selanjutnya suai jatuh akan diadakan dalam kemungkinan gabungan DPRD bersama eksekutif. Pada hari ini, Senin tanggal 5 Agustus 2024 dalam rangka, penelitian akhir dan permintaan persetujuan terhadap kelapur dan tentang ketang jawabat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belajar daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Demikian Agenda Rapat Padaan ini, terima kasih atas sekadarannya dalam mengikuti rapat selanjutnya hasil rapat yang akan diadakan pada rapat paripurna hari selasa tanggal 6 Agustus 2024 dengan mengucapkan Alhamdulillah Yaudah Alamin, rapat ini saya tepuk.